Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, saya Nafari Jiyawah Ketika 10.11.18.16 Dari Faktas Baktalan Dari Faktas Islam Bandung Kemudian kedua penelan saya yaitu gambaran Kepatatan Terapi, obat antik-telaksin Saya di kebangkitan di Rasul DASan Bandung Tahun 2020 Kemudian disini dapat beberapa alasan Saya mengangkatnya ke sini Itu adalah tingginya kristalaksin di dunia Dan tingginya kristalaksin di Indonesia Dan tingginya kristalaksin di Rasul DASan Kemudian di mana penguatan antik-telaksin Dapat dikenalikan oleh obat-obatan Kemudian pada Indonesia itu diandaskan Memulai Faktas atau Persatuan Dokter Spesialis Arif Indonesia untuk mengobati Faktas atau sebagai pada umannya Kemudian juga dari menurut Tarihantina Sukianto, didapat sedikit penggunaan obat Yang sesuai dengan pemulauan nasional Dimana untuk kemisahan masalahnya Itu bagaimana gambaran terdapat antik-antik Berarti obat antik-antik-antik-antik Sebenarnya bentuk bangkitan Di Rasul DAS yang menang tahun 2020 Tujuan itu mengetahui dari Rumah masalah tersebut Kemudian untuk rata pemikirannya Pertama ada pasien di dosa-antik-antik-antik Lalu melihat persiklasinya Bersangat membangkitan nyata Lalu diberikan perubatan antik-antik-antik-antik-antik Di sini kita sesuaikan Pada uman terkaksana antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik-antik Di sini kita bedakan juga kelompoknya Berdasarkan kelompok usia Ada kelompok anak Maupun kelompok lewasan Kemudian penelitian ini Dilakukan berpopulasi rekaminis pasien Dengan di rapat jalan Rasul DAS yang berdasarkan Bandung Perada jadwal hingga Mei tahun 2020 Dengan teknik-antiknya itu Total populasi yang sangat menik Kemudian berikut kriteria penelitian saya Kemudian untuk metode penelitiannya Yaitu adalah merupakan seksional Rampak otak lintang Dimana data nanti akan membentuk Stabulasi dan persentrasi Berikut hasil penelitian dan pembahasan Dari penelitian saya Di sini ada data rekaminis Dimana terlalu 144 pasien epilepsi Namun hanya kalau satu pasien Sesuai kriteria Karena dari pasien yang lain itu Termasuk Karena kan terbatasnya data EG yang tercatat Nah mungkin ini diakibatkan Adanya pasien yang mengenangkan Perikasi epilepsinya Sehingga dia lakukan perekaman EG Maupun dari adanya COVID-19 Sehingga terbatas dari penggunaan EG tersebut Kemudian berikut data Dari frekuensi pengobatan Menteri atau polioterapi Dimana ditemukan bahwa Monoterapi terlalu banyak digunakan Ini sesuai dengan studi Atau penelitian lainnya Dimana pemberian terapi Diawali dengan monoterapi Kemudian data selanjutnya Yaitu frekuensi ketepatan obat Sesuai bentuk mangkuknya pada pasien anak Sini kita lihat ada bentuknya vokal Bentuk jeneral maupun tidak terklasifikasikan Dimana untuk klasifikasi vokal pada anak Sendiri ini diberikan asafal peruat Dimana terakhir terbaik Meloterapi sederhana diberikan Akskar bazetin Sehingga kesimpulannya Tersesuai pada umat 16 pasien Berikut pertimbangannya Mungkin karena kan Apakah terdapat Terdapat di formula nasional Dan juga dari pertimbangan Samping Akskar bazetin Sehingga pasien menjadi kontraindikasi Kemudian Terdapat si jeneral pada anak Dimana diberikan asafal peruat Dan juga penitoin Dimana menurut Terapi terbaik menurut terduasi Itu diberikan kabar medelipin Kenapa berbeda Penitoin diperkenalkan asafal peruat Kumpulannya 11 pasien Sudah sesuai dengan pedoman Berikut pertimbangannya Dilihat dari formula nasional Dan juga dari Keunggulan dari obat yang diberikan Asafal peruat Dan juga penitoin Kemudian berikut data Dari frekuensi ketepatan obat Dikopolepsi Saya memanggikan Ferekuensi dewasa Dari Terus di alisan Bandung Dimana sebiat dari Untuk tipe vokal Untuk tipe jeneral Untuk tipe Taktak vokasikan Kemudian Ferekuensi vokal pada dewasa Yaitu diberikan Maloterapi asafal peruat Terbangun sipil Dimitroin dan politerapi Berbeda pakotek Kolbal jam Dan netoin dan kolbal jam Dimana Kemudian terapi Yang terbaik Dalam level A Sekarang baloterapi Nanti terus datang Dan netoin diperanaman Dan dunia sebagian Kesimpulannya 3 pasien selai pedoman 4 pasien tidak selai pedoman Berikut pertimbangannya Apakah termasuk Dan formula nasional Dan juga Mungkin apakah Terdapat kontraindikasi Pada pemberian Level yang terbaik Semua pasien Diberikan obat yang lain Kemudian Pada akursi general Pada dewasa Diberikan 1 pasien Diberikan tabel pentin Kemudian terbaiknya Itu melalui Level C Sebenarnya tabel majetin Lomotivin Usparabazetin Tabel agetal Penitian dan penampilan Asafal peruat Kesimpulannya Tersesat pedoman Sending 1 pasien Berikut Apakah termasuk Dalam formula nasional Berat-beratkan Yang terbaiknya Dan juga Dilihat apakah Dapat kontraindikasi Bagi pasien Sehingga Pasien tidak diberikan Sesuai dengan Level yang terbaik Kemudian Adalah Akursi terklasifikasikan Dimana Disini dapat 5 pasien Pasien itu Anak-anak Terklasifikasi yang dewasa Dimana Disini Pemberiannya Obat ini Tidak ada Untuk pemberian obat ini Tidak ada Pada penerimaan Pandosis Tidak dapat dimilai Untuk 5 pasien tersebut Namun Pada penerimaan lain Sebutkan bahwa Dapat diberikan Obat anti akursi Sebelum luas Sehingga Kesimpulannya Untung data akhirnya Itu sesuai 15 orang Yaitu 12 orang Anak dan 5 orang dewasa Itu sesuai 16 orang Anak dan 5 orang dewasa Dan tidak dapat dimilai Atau orang anak dan 5 orang dewasa Simpulannya Ketepulian terhadapinya Di bagian pasien ini Dengan interval Kebacai 95% Yang bermakna Keakuratan proposis Simpul Maksudu Proposis Sengguhnya Yaitu 21 hingga 23% Alhamdulillah 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 Amin Setiaan Maka bila ada kekuatan Salahan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh